Hai baik hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat sebuah blog dan memilih sebuah tema agar nanti bisa langsung diterima di Google Adsense untuk tema ini sangat penting ya teman-teman sekalian karena tema ini menentukan dimana sebuah iklan dari Google Adsense itu akan ditempatkan sehingga pemilihan sebuah tema yang tepat ini juga akan menentukan diterima atau ditidaknya sebuah blog untuk menjadi partner dari Google Adsense oleh karena itu di video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat sebuah blog dan memilih sebuah tema yang tepat sebetulnya untuk membuat sebuah blog itu sarannya sangat mudah sekali kalian tinggal ketik saja di Google itu blogger nah di bagian ini kalian nanti bisa langsung membuat create your blog atau membuat blog kalian klik bagian ini nanti kalian akan diminta untuk mengisi sebuah formulir itu formulirnya isinya tentang blog kalian kemudian nanti alamat URL nya itu juga akan ditampilkan di sana kalian diminta kita untuk log login dengan menggunakan akun Gmail kalian nah jika sudah nanti kalian akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini nah ini adalah bagian dari dashboard blog blogger kalian nah di bagian ini kalian bisa melakukan pengaturan di sini juga ada pengaturan monetisasi kemudian nanti di bagian ini kalian juga bisa membuat postingan seperti ini ini postingan nya masih nol karena kita masih baru mendaftar kemudian di sini nanti kalian bisa membuat postingan postingan atau artikel yang akan kalian muat di bagian blog kalian nah di bagian tata letak ini ada beberapa settingan yang harus kalian setting supaya kalian nanti bisa efektif dalam menampilkan iklan dari Google Adsense nah untuk pemilihan tema ini kalian jangan salah pilih ada beberapa pilihan yang disediakan oleh blogger untuk memilih sebuah tema nah saran saya untuk pemilihan tema itu kalian harus memilih tema yang benar-benar bisa mengoptimalkan pendapatan iklan dari Google Adsense caranya seperti apa kalian simak terus video berikut ini namun buat kalian yang baru saja mampir di channel carapale.com jangan lupa untuk menekan tombol subscribe yang ada di bawah kemudian aktifkan notifikasi loncengnya untuk terus mendukung channel kami oke teman-teman sekalian saran saya ini berdasarkan pengalaman pribadi jika kalian ingin cepat diterima di Google Adsense melalui sebuah blog kalian harus memilih tema yang benar-benar sesuai dan tema yang sesuai itu saran saya untuk memilih tema default atau tema bawaan dari blogger itu sendiri nah misalnya contohnya seperti ini ini adalah beberapa tema yang telah di yang telah disajikan oleh blogger ini adalah tema-tema bawaan dari blogger seperti ini kalian bisa milih karena sebetulnya disini untuk penempatan iklan itu sudah disetting sendiri oleh blogger itu sendiri jadi memilih tema bawaan adalah pilihan yang tepat ketika kalian ingin mendaftarkan pada Google Adsense jadi ada banyak sekali tema yang bertebaran di internet bisa kalian download atau jika kalian kalian memang mahir bisa membuat sendiri tema tersebut namun saran saya untuk tema ini kalian milih tema yang bawaan dari blogger itu sendiri nah disini kan ada banyak pilihan tema kalian bisa pilih salah satu nah dulu saya memilih tema yang ada dalam blogger itu sendiri nah setelah kalian diterima di di approve oleh Google Adsense barulah nanti kalian bisa berkreasi dengan tema yang kalian buat sendiri atau download di internet nah untuk sebelum kalian mendaftar ada baiknya kalian menggunakan tema bawaan dari blogger itu adalah salah satu rahasia supaya blogger kalian bisa cepat diterima oleh adsense nah buat kalian yang beberapa kali mendaftar kemudian gagal sudah mendaftar kemudian gagal lagi coba cek terlebih dahulu tema yang kalian gunakan apakah menggunakan tema yang didownload dari situs lain atau menggunakan tema blogger itu sendiri nah saran saya jika kalian baru mau mendaftar gunakanlah tema bawaan dari blogger itu sendiri oke demikian teman-teman sekalian pemilihan sebuah tema agar bisa diterima di Google Adsense selamat mencoba dan semoga sukses selamat mencoba